Selamat siang ya. Ini kita mau mereview, ini di order oleh Pak. Oleh Pak Dede ya, untuk Honda Brio. All new Brio ya. Pak Dede di Tangerang Selatan, terima kasih sudah order. Kita berikan diskon karena ada promo 17 Agustus ya. Karena bulan Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia. Oke, ini adalah bohlam JL3 terbaru. Apa sih arti JL3? J itu artinya juragan, L itu artinya adalah lampu. Jadi JL3 itu artinya juragan lampu, tiga warna. Ini adalah bohlam yang original. Di sini terdapat logo emboss Jung Kiwenas. Hati-hati barang palsu, banyak yang beredar di online mengatasnamakan JL3. Padahal produknya bukan. Jadi ini adalah produk JL3 yang original. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Dan terdapat logo emboss Jung Kiwenas. Nah, kenapa kita rekomendasi tipe ini untuk all new Brio? Ini adalah bohlam tiga warna terbaru. Sekitar 30 sampai 32 Watt. Bohlam ini bisa menghasilkan tiga warna. Kenapa? Karena dia mempunyai dua buah chip. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Nah, ini lampu dekatnya adalah warna putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Jadi low beam bisa berubah warna, bisa 6000 Kelvin itu adalah warna putih. 4300 Kelvin adalah putih kuning. Ini adalah 6000 Kelvin putih, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin warna kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Ada bohlam led yang bisa berubah warna yang dijual di toko lain. Katanya lampu dekatnya putih, lampu jauhnya kuning. Jadi bisa putih, kuning. Ini bukan seperti itu. Jadi ini lebih canggih atau lebih maju dibandingkan yang versi seperti itu. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Jadi lampu dekatnya itu Anda bisa pakai pada saat hujan, Anda bisa pakai warna kuningnya. Pada saat jalanan basah, habis hujan, Anda bisa pakai warna putih kuningnya. Kalau jalanan kering, Anda bisa pakai warna putihnya. Jadi seperti itu. Jadi ini bohlam all weather. Bukan low beam putih, high beam kuning. Bukan seperti itu. Tetapi bisa berubah warna. Lebih maju teknologinya dibandingkan yang kompetitor. Jadi banyak orang bertanya, kok beda dengan yang lain? Ya, ini kan lebih maju. Karena untuk segala cuaca, lampu dekatnya bisa putih, putih kuning, kuning. Dan ini bohlam paling terang. Wattnya paling besar sekitar 32 watt. Dan ini sudah versi upgrade. Junki Wenas Juragan Lampu yang terbaru. Yang versi lama memang warna biru bodinya. Tetapi itu banyak error, banyak bermasalah, dan banyak belang. Seperti itu. Nah, ini sudah yang terbaru. Versi paling baru yang sudah kita upgrade. Dari kelemahan-kelemahan yang lama kita sudah perbaiki. Satu, di kipas. Kipasnya putaran lebih cepat untuk membuang panas dia lebih baik. Lebih terang, drivernya juga versi baru. Delay rate-nya sangat kecil. Kenapa kita harus memikirkan delay rate? Karena, ya, led ini untuk berubah warna, Anda hanya perlu mematikan, menyalakan saklar lampu. On, off, on. Nah, delay-nya ini harus sama antara kedua led ini. Jika tidak sama, akan terjadi telat. Atau terjadi kedahuluan. Jadi, warna ini blank. Ini putih, ini putih kuning. Atau ini kuning, ini putih. Seperti itu. Nah, versi yang terbaru ini lebih kecil lagi delay-nya. Dan disamakan. Makanya driver-nya saya bilang baru. Apa sih itu driver? Driver itu adalah mesin dari led ini. Kalau jump ngomongnya movement. Kalau di HID ngomongnya balas. Nah, balasnya di mana? Atau driver-nya di mana? Ini led. Driver-nya di dalam. Inside. Ya, di dalam. Oke? Nah, kenapa Anda harus beli led ini? Ya, karena led ini memiliki cut-off sangat baik. Ya, anatomi led ini sama seperti halogen. Nah, kita akan tunjukkan apa sih anatominya. Ya, Anda lihat nih. Halogen standar mobil Anda adalah seperti ini. Ya, seperti ini bawaan mobil Anda. Ya, Anda pecahin dalemannya seperti ini. Nah, ini daleman dari halogen Anda. Ini bagian untuk low beam. Ini bagian untuk high beam. Low beam ini ada payung. Ini payung bukan pajangan, bro. Bukannya buat supaya nggak kehujanan, bukan. Tapi payung ini bagian paling penting untuk membentuk cut-off. Makanya kenapa lampu H4 ini ada payung. Nah, led ini juga harus ada payung. Nah, ini payungnya. Ini payungnya. Nah, payungnya ini adalah ini. Ininya itu harus satu banding satu dengan halogen. Nah, makanya kenapa selalu saya bilang kalibrasi-kalibrasi. Nah, itu ininya nih. Nah, ininya harus satu banding satu dengan halogen. Kenapa kalau tidaklah satu banding satu? Karena gini loh. Anda punya mobil. Anda punya mobil. reflektornya itu kan bawaannya adalah halogen. Ini reflektor mobil Anda. Bawaannya lahir menggunakan halogen. Anda ganti ke led. Tentu lednya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Bukan led. Bukannya reflektornya yang menyesuaikan ke led. Tetapi, lednya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Karena kenapa? Ini reflektor lahir dari halogen. Tentu Anda harus mencari led yang anatominya sama seperti halogen. Nah, itu dulu Anda harus paham. Banyak orang di luaran nggak paham. Taunya cuma merek. Taunya cuma wattnya gede. Nah, anatominya itu apa? Ya, itu payungnya ini. Ini adalah kunci penting. Supaya cut off-nya bagus. Nah, kita akan demokan. Bagaimana sih cut off yang bagus itu? Nah, makanya kenapa led itu perlu kalibrasi, perlu disetting? Nah, ini penting. Nah, mangkok ini adalah bagian paling penting. Nah, nanti Anda order led ini. Kasih tahu untuk mobil apa. Ya, kasih lihat kita foto depan mobilnya. Supaya kenapa saya bisa mengkalibrasi lebih baik. Ya, setidaknya saya berusaha sebaik mungkin daripada saya tidak kalibrasi seperti itu. Nah, kalau Anda memasang led ini. Lepas dulu ininya. Putar. Lepas. Anda pasang di sini. Ya, Anda klipin. Klipin. Oke, sudah. Karet dulu biasanya baru bohla masuk. Tetapi kita mau mendemokan masalah cut off. Ya, pasang led-nya. Led ini adjustable ya. Bisa jam 11, jam 11.30, jam 12. Nah, kita pasang ini led. Ya. Kita pasang ini led. Ya. Nah, kenapa saya bilang led ini cut off-nya akan sangat baik? Karena begini. Tiap-tiap mobil. Contohnya kali ini di order untuk All New Brio. Tiap-tiap mobil pasti mempunyai pola. Ya. Pola ini nih yang saya speedolin. Nah, untuk bagian low beam tidak boleh sampai atau tidak boleh melebihi pola. Nah, kita lihat led ini. Ya. Dia tidak melebihi pola. Jadi cut off akan sangat baik. Nah, ini Anda bisa adjust. Anda maunya bagaimana? Ya. Nah, ini untuk di bagian warna putihnya. Nah, ini di warna putih kuningnya. Ya. Kuning memang agak ke atas. Kenapa? Karena kan kuning itu dipakai untuk kondisi cuaca yang kurang baik. Jadi lebih ke atas. Itu udah pasti. Ya. Jadi istilahnya nanti kita akan kalibrasi lagi. Makanya buat Anda yang order untuk mobil apa, kasih tau saya. Saya setidaknya akan memaksimalkan pola ininya. Ya. Itu adalah dari payungnya. Bukaan payung. Ya. Karena tiap-tiap mobil mempunyai sudut yang berbeda. Polanya. Seperti itu. Ya. Jadi makanya kenapa led ini sangat baik dan sangat perfect. Karena kita bisa men-setting, kita bisa men-kalibrasi. Apa yang di-kalibrasi adalah payungnya. Dan anatomi ini led sama seperti halogen standar anatominya ya. H4. Oke. Nah, bagusnya lagi dari bawah lamp ini adalah Anda tidak perlu karetnya ini Anda rusak atau Anda robek. Karena pemasangan led ini sangat VNP. Anda lepas dulu ininya, klipin. Sudah di-klip dulu dengan benar, karet masuk. Nah, led ini berpendingin, heatsinknya sangat berfungsi dengan baik. Kenapa? Ini ada kipas angin berputar sangat kencang, dia akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah heatsink ini. Ya. Tanpa terbungkus oleh karet. Jadi, pendinginan led ini akan sangat baik. Banyak led di pasaran tanpa heatsink. Artinya, kipas anginnya kencang, mau memutar kencang seapapun, kalau ini tertutup artinya tidak ada pendinginan. Kenapa? Karena angin berputar ya mangpet, ketahan. Nah, kalau ini masih terlihat heatsinknya, jadi ada sirkulasi pendinginan. Makanya led ini pendinginannya sempurna. Apalagi sudah di versi upgrade, bodi materialnya untuk lebih cepat melepas panas. Jadi, terbaik menurut saya untuk bohlam segala cuaca, ya, tiga warna. Bohlam ini juga tidak ngedrop, tidak storing, ya, karena namanya Honda itu sensitif banget, bro. Anda memasang led yang nggak benar, mobilnya jadi lemot, mobilnya berbet, segala macam. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Ada orang paham, ada orang tidak. Tetapi kalau led ini saya jamin tidak storing, ya. Oke, pemasangan juga PNP ya. Karet tanpa perlu harus dibobok. Dan jangan lupa Anda mau order, kirimkan foto depan mobilnya untuk kita kalibrasi. Oke, kita himbaw sekali lagi ya. Ini adalah bohlam JL3 original. Warnanya adalah silver merah. Yang original terdapat logo embossed Junkiwenas. Ya, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Barang ini bergaransi jika rusak. Barang ini ready stock. Nggak pakai pre-order atau PO-PO. Ya, kok Anda mau beli di tempat orang yang PO-PO? Misalnya kalau ada kerusakan, Anda disuruh PO lagi. Aneh kan? Nah, kalau barang ini ada kerusakan, Anda silakan komplain ke kita. Kita akan langsung tukarkan yang baru. Ya, jadi barang ini bergaransi. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Speknya juga sangat tinggi. Ini tanpa driver. Driverless. Drivernya di dalam. Jadi ini tinggal colok soket PNP dan ini sudah dirajut oleh Nilon. Build quality dari barang ini sangat bagus. Ya, materialnya lebih cepat untuk melepas panas. Ya, sudah di-upgrade. Seperti Anda tahu, kalau di jem tangan ada 9.16. Di stainless steel itu ada 304, ada 904. Kalau di Rolex asli 904. Yang versi lama 9.16. Nah, sama. Material ini lebih cepat untuk melepas panas. Jadi bahan campurannya lebih baik untuk melepas panas. Kenapa kita berbicara soal panas? Karena LED ini panas. Panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Panasnya tidak bisa merusak Mika Lampu. Tapi panasnya di dalam diri dia sendiri yang harus cepat segera dibuang. Bagaimana cara membuang panasnya? Ya, harus ada kipas. Kipas meniup harus lebih kencang. Heatsinknya harus lebih cepat melepas panas. Seperti itu. Tujuan kita meng-upgrade adalah sebenarnya supaya LED ini tambah perfect. Ya, tambah perfect, tambah bagus. Tetapi dengan harga yang malah nggak bisa kita naikkan. Malah harganya turun. Ya, oke. Cukup reviewnya ya. Jadi ini untuk Honda All New Brio 3 warna. 3000 Kelvin itu warnanya kuning. 4300 Kelvin warnanya putih kuning. 6000 Kelvin adalah warnanya putih. Ya, Kelvin itu 6000 Kelvin itu bukan arti harganya 600 ribu. Bukan. Tapi warna cahaya ya. Buat segala cuaca. Jadi, kalau hujan ya Anda nyalakan warna kuningnya. Atau kabut Anda nyalakan warna kuningnya. Pada saat jalanan basah, habis hujan Anda nyalakan putih kuningnya. Seperti itu. Pada saat jalanan biasa, Anda nyalakan warna putihnya. Ya. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.